Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padle Gapet Channel Channelnya orang banjar Guys, ya hari ini adalah hari selesai Ya tanggal 8 Agustus tahun 2023 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Marah-marah aku di Padle Gapet Channel Tapi sebelumnya, aku minta doang sama kalian untuk di-subscribe Comment, like, and share ya guys Please-please banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sangat berpengaruh banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral terkena tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe berluan tetap videonya Karena sudah terapet Dan yang belum subscribe sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Jadi ini ada komentar di kolom komentar Youtube aku Dari penggemar aku Subscriber aku Ya, dia juga Apa? Catlopers yang lumayan banyak nih melihara kucing peliharaan di rumahnya ya Beberapa diantaranya kucing ngeras ya Dan ada juga kucing kampung ya Nah, dari sekian banyaknya kucing tersebut ya Ada salah satu diantaranya Ternyata Pupil mata kucing tersebut Membesar dan melebar Lalu, si pemilik kucing ini bertanya kepada aku ya Apakah kakak tahu alasan ya Kucing pupil matanya membesar dan melebar Apakah dampak positif dan negatifnya? Apakah penyebabnya? Dan juga bagaimana cara mengatasi atau mencegah Kucing pupil matanya membesar dan melebar Wah, ini pertanyaan sangat bagus ya Mungkin aku yang untuk kita bahas pada video kali ini Tapi videonya ditonton sampai selesai Dan jangan di skip ya, oke? Nah, saat sedang bermain dengan kucing Mungkin kalian pernah melihat Kucing pupil matanya mendadak berukuran lebih besar Daripada biasanya Bahkan ya, terkadang Bagian hitam pada matanya Hampir menutupi bagian mata yang berwarna Namun pada waktu lain Pupilnya kembali berukuran Seperti celah vertikal Nah, dilansir dari situ Siapet health diirat Pada Sabtu tanggal 29 bulan 10 tahun 2022 Ternyata alasan dibalik Pupil mata kucing itu membesar Pertama-tama Mungkin si kucing terlalu bersemangat Ceria, takut, atau terkejut Jadi ya guys, si kucing itu sedang merasa bersemangat Atau ceria Mungkin saja Pupilnya itu melebar Ketika bersiap bermain Nah, akan tetapi Kondisi ini bisa muncul Ketika si kucing Ketakutan dan terkejut Nah, akhirnya ya Terjadi Pupil yang Besar tadi ya Akibat rasa senang yang dialami oleh kucing Atau takut Seharusnya relatif singkat Nah, artinya ya ketika kucing sudah mulai relax Pupilnya mulai membesar Harus kembali ke ukuran yang lebih kecil Nah, yang kedua ya Kucing muda lebih sering memiliki pupil yang besar Nah, kucing muda yang masih senang bermain Lebih cenderung ya Menerapikan Atau menampilkan pupilnya ya Yang besar karena kegembiraan ya Atau ketakutan Nah, inilah karena Secara alami lebih ingin tahu dan lebih ceria Nah, sementara itu ya Kucing lebih santai dan tenang Mungkin tidak sering menunjukkan pupi yang membesar Karena kegembiraan Yang ketiga bagaimana jika pupil itu tak kunjung mengecil Nah, apabila pupil kucing tetap melebar untuk waktu yang lama Ini bisa menjadi petunjuk bahwa Kucing sedang mengalami rasa sakit Di satu titik tubuhnya Nah, jika pupil mata kucing terus menerus melebar Dan tampaknya tidak ada penyebab yang jelas Sebaiknya kalian harus kunjungi dokter hewan Untuk menunjukkan Primeriksaan fisik kucing tersebut ya Nah, beberapa penyebab medis pupil melebar Yang ini pertama-tama pupil yang tidak merata Ada sebuah kondisi bernama Anisocoria Yang menyebabkan Satu pupil melebar dan satu pupil menyempit Dalam beberapa kondisi kesehatan Pupil mungkin terlihat ya Tidak rata seperti yang telah disebutkan Jika kalian melihat hal ini terjadi pada kucing Sebaiknya perisa ke dokter hewan Ada pun penyebab anisocoria ini sangat luas dan beragam Mulai dari kondisi yang pengaruhi mata Seperti glukoma Hingga cedera sarap atau otak Yang kedua ini tekanan darah tinggi Nah, kucing bisa mengalami hipertensi Atau tekanan darah ya Yang tinggi Bahkan ya Menyertai Kondisi ini ya relatif umum Dan dapat menyertai proses Penyakit lainnya Yang dikenal dengan Hipertensi Sekunder Nah, gigit kegaginja Dan kelenja tiroid ya Pada kucing yang terlalu aktif Adalah dereta penyakit yang berhubungan dengan Hipertensi Sokunder Nah, jika peningkatan tekanan darah adalah penyebab pupil kucing melebar Ada kemungkinan kucing kalian ada gejala lain pada kucing Misalnya Perubahan Berat badan Perubahan nafsu makan Atau kualitas bulunya yang buruk Nah, yang ketiga ini Penglihatan yang buruk pada kucing Nah, dalam kasus Ini ya Jarang banget terjadi Mungkin ada penurunan Ada penurunan Apa Signifikan Penglihatan kucing yang membuat Matanya itu Pupilnya melebar Kebutaan juga ya Yang dapat muncul sebagai pupil yang melebar tadi Nah, kasus ini kebutaan mendadak Ya Penyakit lain mungkin menjadi penyebab yang mendesari kondisi pupil melebar Terima kasih Terima kasih.